Intro Bu Nuna, non safah Silahkan Bukannya diminum dulu Ayo non safah Safah mau minum? Enggak Sedikit ya Enggak Sepertinya safah masih takut Dan juga bingung Sama kejadian hari ini bas Non safah kan pernah Main ke apartemennya om bas Tempat ini aman Untuk non safah Sama mamanya non safah Emang non safah lupa Tuh kan Safah pernah kesini Ingat gak na Ingat Iya ma Kalau non safah ingat udah Non safah gak perlu takut lagi Non safah sini Bobo di tempat tidurnya om bas Bobo disini ya Enggak mas safah maunya sama mama Sepertinya safah lebih nyaman kalau di pangkuan saya bas Yaudah Bobo di pangku sama mama ya Urusin kakinya Hey Zain Bagaimana? Kalian udah dapat petunjuk? Belum pak Belum pak Mana bas? Tadi saya sudah telepon pak bas Tapi belum diangkat Kemungkinan masih mencari daerah bagiannya pak Terus kenapa kalian udah pulang? Jadi tadi saya sama pengawal yang lainnya udah Menyisir daerah bagian kami pak Tapi sedikit pun Jejak gak ada yang gak ketemuin Jadi kami kembali kesini Iya pak Saya juga Terus gimana bas sekarang? Kalau soal itu kami tidak tahu Kami tidak melihatnya sama sekali Ketuk saya Terima kasih banyak ya bas Kamu sudah memberi tempat sementara untuk saya dan juga safah Iya Bu Duna Sama-sama Yang penting untuk saat ini kan Demi kenyamanan dan keselamatannya non safah dan juga Bu Duna Maaf kalau saya lancang bu Saya mau nanya Sebenernya ada apa Antara Bu Duna sama Pak Gani? Gak ada salahnya aku cerita semuanya ke Bas Bas bilang dia ada di pihak aku Dan juga safah Dan dia juga memberi kami tumpangan di apartemennya ini Apa kamu ingat waktu saya suruh kamu Bantuin saya bawain bensin? Ingat Bu? Hari itu saya baru saja mengikuti Mas Gani ke suatu tempat Dan ternyata itu sebuah markas Disitu juga saya melihat seseorang Yang Mas Gani sebut sebagai Bos Dan menurut saya dia adalah bos besarnya Mas Gani Lalu setelah itu saya mendengar sebuah percakapan yang dimana Disitu saya baru tahu kalau ternyata Selama ini Mas Gani melakukan Bisnis gelap Dan saya yakin kamu juga tahu soal bisnis itu kan Bas Jadi karena itu saya memutuskan untuk pergi dari rumah Karena saya gak mau terus-terusan Menikmati Uang yang diberikan sama Mas Gani Tapi secara tidak halal Ini menyangkut prinsip hidup saya Bas Lalu ditambah lagi dengan kejadian Preskon Udah jelas banget sih Skema bisnisnya itu Skema pencucian uang Betul banget Dari uang gelap Terus diputar disini Secara gak langsung Itu bakal keliatan Ngasilin duitnya bersih Sebelum saya berangkat ke asara Preskon Memang Mas Gani sempat berjanji sama saya Bahwa dia akan meninggalkan Pekerjaan gelapnya dia itu Dan disitu saya tahu Gani baru selesai menyampaikan pidatonya Didampingnya sama istri Respon para tamu pun sangat baik Mas Gani dan istrinya terlihat menjadi pasangan yang harmonis Mas Dan kita Untuk melakukan pencucian uang Akan aman dan mudah Mas Kalau ternyata perusahaan yang baru saja Mas Gani resmikan Atau adalah perusahaan yang dijadikan alat untuk pencucian uang Saya betul-betul sudah tidak bisa menerima itu semua Makanya saya memutuskan untuk pergi Bas Iya Bu Saya ngerti Wajar kalau Bu Nuna dan Pak Gani sampai Sampai seperti ini Karena memang itu sudah Melanggar prinsipnya Bu Nuna Ya wajar sih Bu Laki-laki itu Yang bisa dipegang itu ucapannya Jadi laki-laki itu harus bisa memegang cincin Mungkin itu juga yang bisa Membuat Bu Nuna pergi dari rumah Saya ngerti sekarang Sekarang saya cuma bisa berdoa yang terbaik Untuk Bu Nuna Terima kasih ya Bas Kamu sudah banyak menolong saya Iya Bu Kalian masuk ke dalam kolam renang Tapi Pak Gak ada tapi-tapian Ini hukuman buat kalian Karena kalian gak becus menemukan istri dan anak saya Baik Pak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan keluar dari kelam renang ini sebelum saya perintahkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Kau mau kemana, Bes? Bu Nuna lapar, kan? Saya mau masak. Saya bantunya. Gak usah, gak apa-apa, Bu. Enggak, gak enak, saya. Dikasih tempat tinggal, masa kamu masakin saya. Di sini, Bu. Terima kasih. Apa yang bisa terkashik tanya Theo? Ya toldur, bersani seada-kodoh? Bolehлиakan? Di sini, Buu kita bao nhi betul. Yang panikeng, di sini saja jika kamu pasak. inha bayi mata berseadaan anti-расit, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bas. Tapi... Maafin saya, Bas. Gara-gara saya, kamu jadi harus nginep di tempat teman kamu. Gak apa-apa, Bu. Tapi tetap aja saya gak enak, Bas. Udah, gak apa-apa, Bu. Sekarang yang penting Bu Nuna sama non-safah. Lebih baik Ibu istirahat. Pasti Ibu capek. Udah jam 2 dini hari juga, Bu. Silah. Bersambung. Saya tinggal. Saat langsung. Bersambung. Cepat. Bersambung. 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 Terima kasih.